Pembangunan jembatan penghubung di Sungai Korek, Desa Korek, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubur Raya telah mencapai 80 persen. Pembangunan dilakukan dalam dua kali anggaran dan menyedot dana APBD Provinsi Kalbar sebesar 33 miliar rupiah. Anggota DPRD Provinsi yang memantau pembangunan berharap proses bisa berjalan lancar, meski sempat terkendala sejumlah persoalan teknis. Alhamdulillah pembangunan ini hampir selesai, menurut saya sudah hampir 80 persen lebih. Untuk pembangunan fisiknya, mudah-mudahan cepat realisasi, walaupun kemarin awalnya ada hambatan-hambatan dari aspek teknis lah. Dari musim hujan juga, juga ada sedikit permasalahan, tapi alhamdulillah sudah selesai dan saya berharap cepat selesai dan bisa realisasi. Dan kita berharap ke depannya, ini kan tentu jembatan ini bukan hanya jembatan, tetap perlu juga jalan. Jalan yang menghubungkan antar desa di Kabupaten Kubura ini. Tentunya ini perlu dukungan dari semua stek horda di sini, tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan desa seperti, misalnya kan ada kelak desa juga, ini tokoh masyarakat ada Pak Ali juga di sini. Mohon dukungannya ke depannya agar selain jembatan ini biar berfungsi, harus di jalan juga untuk menembuskan antar desa yang ada di Kamatan Sumiang Bawang ini sendiri. Kepala desa Pasak Piang pun mengapresiasi pembangunan jembatan, sebab selama ini warga di enam desa, yakni desa Korek, Simpang Kanan, Puguk, Bengkarek, Pasak, dan desa Pasak Piang harus menggunakan jalan air, dengan biaya transportasi cukup mahal untuk memasarkan hasil pertanian. Ini hal yang menjadi cita-cita kami warga, harapan kami, yang disampaikan melalui para dewan, para wakil kami, terutama dari Partai Nasdem, Pak Kei Hanafi. Dan ini Alhamdulillah hari ini terlisasi dengan baik, saya sangat berterima kasih atas kerjasama ini, atas aspirasi ini, pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memberikan sumbangsihnya yang sangat-sangat diharapkan oleh warga masyarakat, khususnya enam desa di Kecampatan Sungaiang Bawang. Pembangunan jembatan tersebut merupakan hibah dari Pemprov Kalbar kepada Pemkap Kubur Raya. Untuk memaksimalkan fungsi lanjutan, pemerintah kabupaten diharapkan membangun jalan penghubung lanjutan. Doris Perdede, Kumpas TV Kubur Raya, Kalimantan Barat